Kisah Nabi Muhammad SAW Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah Zaid bin Haritsah adalah sahabat yang selalu membersamai Nabi Muhammad sejak beliau belum menerima wahyu. Zaid adalah sahabat dari kalangan budak yang kemudian diangkat menjadi putra Rasulullah. Ia juga termasuk dalam golongan Asabi Kunal Awalun, yaitu golongan orang yang pertama-tama masuk Islam. Sebelum Islam datang di Jazirah Arab, praktek perbudakan merupakan hal yang umum terjadi. Tuntutan ekonomi yang menyebabkan hal tersebut dianggap manusiawi. Tidak sedikit ditemukan para majikan yang memperlakukan budaknya dengan semena-mena. Hakim bin Hizam adalah keponakan dari Khadijah. Ia baru pulang dari pasar ukas dan membeli beberapa budak laki-laki. Salah satu dari mereka akan ia berikan kepada Khadijah. Oh, aku kira siapa yang datang? Ternyata engkau wahai Hakim, masuklah. Iya, Bibi Khadijah. Ini aku Hakim. Khadijah melihat para budak laki-laki yang dibawa oleh Hakim. Mereka ini siapa, wahai Hakim? Jadi, aku baru pulang dari pasar ukas dan membeli budak-budak ini. Lalu, aku teringat pada Bibi dan berniat memberikan salah satu dari mereka kepada engkau. Wah, engkau perhatian sekali pada bibimu. Baiklah kalau begitu, sebentar ya, aku pilih dulu. Khadijah mengamati satu persatu wajah budak laki-laki yang dibawa oleh Hakim. Seketika itu juga, pandangannya tertarik pada Zaid bin Haritsa. Wahai Hakim, aku mengambilnya. Aku melihat tanda-tanda kecerdasan dan sikap baik di wajahnya. Semoga sesuai yang kau harapkan, wahai Bibi. Baiklah, sekarang aku pamit untuk pulang. Terima kasih banyak, wahai Hakim. Salamku untuk kedua orang tuamu ya. Semoga mereka selalu diliputi kesehatan dan kebahagiaan. Nanti akan aku sampaikan salam Bibi kepada mereka. Sepeninggal Hakim, Khadijah mulai menginterogasi terkait latar belakang Zaid. Wahai anak muda, siapa namamu? Namaku Zaid bin Haritsa. Anda dapat memanggilku Zaid. Ceritakan tentangmu. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Terbukalah padaku, nak. Sebelum Zaid memulai ceritanya, tampak kedua matanya berkaca-kaca. Sebelum usiaku delapan tahun, ibuku mengajakku berkunjung ke kampung Bani Mu'in. Di tengah perjalanan, kami dihadang oleh kawanan perampok burun. Kemudian, aku terpisah dengan ibuku dan dijadikan budak. Hidupku berpindah-pindah dari satu majikan ke majikan lain. Sampai akhirnya, aku dijual di pasar ukas. Lalu, paman Hakim membeliku seharga 400 dirham. Begitulah cerita singkatnya, wahai Zaid. Hmm, sedih hatiku mendengarnya, nak. Engkau sungguh anak muda yang kuat dan hebat, wahai Zaid. Sekarang, engkau adalah bagian dari keluarga kami. Lakukan pekerjaan yang menurutmu mudah dikerjakan. Terima kasih banyak, wahai Zaid. Zaid datang sebelum Khadijah menikah dengan Muhammad. Beberapa tahun kemudian, setelah Khadijah menikah dengan Muhammad, Khadijah memberikan Zaid kepada suaminya sebagai hadiah. Tentu saja Muhammad sangat senang menerimanya. Zaid telah beliau anggap seperti putranya sendiri. Meskipun senang tinggal bersama dengan keluarga Muhammad, terkadang Zaid merindukan kedua orang tuanya. Tak jarang ia memikirkan mereka. Bagaimana ya kabar ayah dan ibuku? Apa yang mereka lakukan sekarang? Apakah mereka juga sedang merindukanku? Tahun demi tahun berlalu, orang tua Zaid belum dapat merelakan putranya hilang begitu saja. Anakku Zaid, dimana engkau sekarang, nak? Ibu tak henti berdoa untuk keselamatanmu. Sekarang sudah saatnya Zaid menggantikan posisi kepala suku kita. Andai saja dia ada di sini, pastilah anakku yang menjadikan diri atutama menggantikan posisiku. Ayah Zaid adalah kepala suku Bani Kolob Al-Khado'ah. Beliau gemar melantunkan syair-syair yang mengungkapkan kerinduannya pada Zaid. Aku menangis karena Zaid, dan aku tak tahu apa yang ia kerjakan. Apakah dia masih hidup hingga bisa diharap kembali dunia? Ataukah dia sudah meninggal dunia? Demi Allah, aku tak tahu, namun aku pasti akan mengembara. Apakah sepeninggalanku, netaran rendah atau gunung membinasakanmu? Ketika matahari terbit, ia mengingatkanku kepadanya. Dia kembali mengingatkanku akan Zaid ketika tenggalamnya. Jika angin bertiup, angin tersebut menggerakkan ingatan tentangnya. Duhai lamanian kesedihanku karena dia. Bertahun-tahun hidup di Mekah, akhirnya ada kabilah dari sukunya yang melihat Zaid sedang bertawaf. Ternyata Zaid juga mengenali mereka. Ia pun menitipkan pesan kepada orang tuanya agar tidak mencemaskan keadaannya. Ketika musim haji usai, mereka kembali ke kampung halamanya masing-masing. Laki-laki yang bertemu dengan Zaid di Mekah, datang menemui Haritsah dan mengabarkan apa yang telah terjadi. Wahai Haritsah, engkau pasti tidak percaya dengan apa yang telah aku lihat. Hah? Katakan apa yang engkau lihat? Zaid, aku melihat Zaid. Anakmu di Mekah. Aku bahkan berbicara dengannya. Benarkah itu? Syukurlah. Dimana tepatnya engkau melihat anakku? Aku melihatnya saat Tawaf di Kaabah. Ia berjalan bersama seseorang yang bergelar Al-Amin. Selama ini, Zaid tinggal di rumah mereka setelah dibeli oleh seseorang. Siapa orang yang engkau maksud Al-Amin itu? Namanya Muhammad bin Abdullah. Suami dari pengusaha wanita kaya bernama Khadijah. Mereka sangat terkenal di Mekah. Engkau dapat dengan mudah menemukan rumahnya. Sudah dulu ya, aku ada urusan. Baiklah, terima kasih banyak. Segera saja Haritsah mengabarkan berita baik ini kepada istrinya. Wahai istriku, aku mendengar kabar bahwa seseorang telah melihat Zaid di Mekah. Benarkah itu wahai suamiku? Ya, bahkan aku dengar ia tinggal bersama orang yang bergelar Al-Amin. Besok aku akan berangkat untuk menjemput anak kita. Iya, besok pagi-pagi engkau harus berangkat. Aku sangat berindukan putraku Zaid. Zaid yang malang. Ibu rindu, nak. Kesokan harinya, Haritsah berpamitan dengan istrinya untuk berangkat menjemput putra mereka yang hilang. Ia berangkat bersama dengan saudaranya dari Bani Kolob. Sepanjang perjalanan, Haritsah selalu mengucap syukur atas kembalinya Zaid. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada salah satu penduduk di mana letak rumah Muhammad bin Abdullah. Aku melihatnya di masjid. Jika engkau ada keperluan dengannya, temuilah di sana. Perkenalkan, aku Haritsah, ayah dari Zaid. Aku mendengar bahwa putraku tinggal bersamamu selama ini. Ya, engkau benar. Zaid memang tinggal bersama aku selama ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepadamu, Tuhan. Engkau sangat murah hati kepada Zaid. Namun, kedatangan kami kemari untuk menjemputnya, ibunya sangat menantikan kehadirannya di rumah. Saya telah menyiapkan uang untuk meneguh Zaid. Saya sangat menyayangi Zaid melebihi apa yang ada di dunia ini. Muhammad telah memperkirakan bahwa momentum ini akan terjadi. Maka beliau menanggapi permintaan Haritsah dengan tenang. Sepertinya Anda, saya sangat menyayangi Zaid layaknya anak saya sendiri. Jika Anda membiarkan Zaid tinggal di sini, saya bahkan tidak meminta sedikitpun dari Anda. Anda sungguh bijaksana. Namun, saya adalah ayah kandung Zaid. Saya tidak mau anak saya menjadi budak. Dia harus hidup bebas seperti anak lainnya. Menurut saya, bukankah lebih baik kita mendengar keputusan Zaid lebih dulu? Saya tidak akan memaksanya tinggal jika ia lebih memilih pulang bersama Anda. Baiklah, aku setuju dengan itu. Dia juga berhak atas hidupnya. Rasulullah kemudian menyuruh seseorang memanggil Zaid. Tolong panggilkan Zaid kemari. Katakan bahwa ayahnya datang. Zaid mendatangi ayahnya sambil meneteskan air mata kerinduan. Ayah, aku merindukanmu. Kemarilah nak, ayah juga sangat merindukanmu. Ibumu juga. Merupakan hal yang berat bagi Rasulullah untuk berpisah dengan Zaid. Beliau sangat menyayangi Zaid. Terlebih lagi, beberapa tahun ini, Zaid selalu menemani dia dalam menjalani masa-masa tersulit. Setelah kepergian putranya, kehadiran Zaid laksana penghibur hati Muhammad. Namun, sesuai kesepakatan Muhammad dengan Haritsah sebelumnya, beliau harus menerima apapun keputusan Zaid. Jujur, aku sangat menyukai segala hal tentang majikanku sekarang ini. Dari mulai sikap baiknya kepada semua orang, ketegasannya dalam berkeputusan, kepribadiannya yang nyaris sempurna sebagai manusia. Bagiku lebih berat untuk berpisah dengan beliau daripada orangtuaku sendiri. Ini adalah pilihan yang berat. Wah, eh ayah, aku sangat senang tinggal bersamanya. Beliau mengajariku banyak hal tentang kehidupan. Beliau, ayah sekaligus pamanku, telah menjadi takdirku untuk membersamainya sampai akhir. Bukan berarti aku tidak menyayangimu dan ibu. Kalian tetaplah kedua orangtuaku yang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Meskipun telah mendengar keputusan Zaid, Haritsah masih berat hati. Terlebih lagi, mereka telah terpisah selama bertahun-tahun. Tapi nak, Maafkan aku, ayah. Muhammad merasa terharu mendengar keputusan Zaid yang lebih memilih dirinya dibanding ayah kandungnya sendiri. Seketika itu juga, dipegangnya tangan Zaid dan diajaknya ke Ka'bah. Wahai ayah Zaid, silakan ikut bersama kami. Di depan Ka'bah, tampak orang-orangku Rosh berkerumun. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Muhammad. Saya bersaksi bahwa Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku, dan aku akan menjadi ahli warisnya. Haritsah yang mendengar kesaksian Muhammad, mulai timbul kerelaan hatinya dan kebahagiaan menyelimuti jiwanya. Sekarang, aku dapat hidup tenang. Zaid tinggal bersama orang yang tepat, tidak sebagai budak lagi. Bahkan menjadi anak dari orang yang bergelar Al-Amin. Aku pantas berbangga sebagai orang tua kandung Zaid. Ya, engkau pantas berbangga. Wahai saudaraku, jangan khawatirkan Zaid lagi. Sikap santun yang dimiliki oleh Zaid, mengetuk pintu hati Muhammad. Setelah peristiwa itu, orang-orang Quraysh memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Tentu saja Zaid merasa senang mendengarnya. Wahai Zaid bin Muhammad, ya engkau Zaid bin Muhammad. Namun hal tersebut hanya berlangsung beberapa tahun, karena setelah itu turunlah firman Allah SWT yang meluruskan apa yang telah terjadi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab, ayat 5. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu sagamah dan maulah maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya. Tapi yang ada dosa, apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diperjelas dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ahzab, ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Setelah turunnya ayat tersebut, Zaid dipanggil lagi seperti sebutannya dulu, yaitu Zaid bin Haritsah. Sebagaimana anak angkat lain yang dipanggil dengan menisbahkan kepada ayah kandungnya. Setelah Muhammad diangkat menjadi nabi, orang-orang Quraish banyak yang menentang dakwah beliau. Namun hal itu tidak menjadikan Zaid berpaling. Ia tetap setia melindungi nabi di saat kaum musyrikin melempari beliau dengan batu. Bahkan Zaid termasuk dari golongan anak kedua yang menyatakan diri masuk Islam setelah Ali bin Abi Talib. Sepanjang dakwah nabi, Zaid selalu turut serta mendampingi beliau baik dalam keadaan susah maupun senang. Zaid bin Haritsah tumbuh menjadi pemimpin yang tangguh, mengatur bahwa dalam pengadopsian anak tidak lantas memutuskan status nasab dengan ayah kandungnya. Jadi tidak diperkenankan untuk mengganti nama belakang dengan menyematkan nama ayah angkat. Dan kedua, kesetiaan Zaid terhadap agama Islam menjadikannya mendapatkan kedudukan yang pantas di sisi Allah SWT bersama para syuhada. Wallahu wa'alaam bisawah. Terima kasih telah menonton!